yang sana tadi itu fungsinya untuk apa pak? ini kedama tadi Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, Salam Buddha Salam Ustazahra bagi kita semua Um Syahtiastu Namo Buddha Selamat Kebajikan kali ini kita coba manis dari teateran Gronung Kenteng kita berada di bawahnya laring gunung kucangan ya coba kita menisipi tidak kegunaan peradaban besar lalu yang dikemasin coba kita menisipi lagi belahnya ini memang disini itu ada keunikan ini ada keajaiban alam keajaiban alam dari pohon pisang apakah ini daun atau apa ya ini lor kita mendapati sebuah pisang yang sangat kokoh besar sekali cuma tidak ada pisangnya ini sebuah ontong yang disana itu itu ontong lor ini termasuk kai japan alam kai japan alam yang di dataran dari gunung kucangan ini ini masih barusan tumbuh kemungkinan ini ini pohon pisang apa ya kita gak tahu ya ini keunikan tuh yang di atasnya sendang ini memang sangat unik unik sekali yang explore alam yang di kawasan sini tuh mulai dari tanaman pisang ini mendapatkan sebuah sebuah pohon dan juga sebuah buah ya buah dari pisang ini lor dekat-dekat kan itu ngontong corjo ini ngontong atau berbuah gitu cuma disana itu tidak ada tidak ada buah dari pisang itu sendiri biasanya itu kalau pisang itu merongkol-merongkol atau mendol-bendol gitu lor yang disana biasanya ini keunikan disini tuh begitu lor ini termasuk kai japan alam kita mendapatkan sebuah pisang yang sangat unik sekali kita tadi tidak sengaja untuk mereview atau mengangkat kamera kok ada sebuah pisang yang yang tumbuh tidak ada buahnya itu itu seperti daun aja itu mengelupas berbentuk ular ada yang berbentuk aneh-aneh pemacan atau hewan-hewan lainnya gitu namanya juga alam apalagi batu itu tadi namanya gedang apa pak mana yang tadi yang disana kita tadi kan rekam dari sana itu gedang apa warga sini kalau menyebutnya itu gedang kepok gedang kepok itu fungsinya untuk apa pak gedang kepok nih yang sana tadi tuh fungsinya untuk apa pak ini gedang keret ini bisa ditunjukkan pak karena tanya itu ada keunikan kita tadi kan shot dari sana atau rekam barangkali pemirsa ingin tahu gitu ya tadi itu keret nah ini gedang keret terus gedang kepok yang tadi kita shot itu namanya gedang apa gedang kepok yang sana yang keunikan tadi itu yang seperti itu bisa buat apa fungsinya kok gak ada itunya gedang mentek gitu yang sana itu gedang kepok gedang mentek ada yang gedang rojo di sana yang seperti itu kan gedang anu itu yang tadi itu namanya gedang apa keret itu fungsinya buat apa pak bisa dimakan gak gak bisa itu kenapa pak kalau gak bisa dimakan gak enak gitu rasanya gak enak cuma ya di piai season di tasbe cuma isinya kok itu yang di tasbe itu seperti melebar kayak kayak apa itu kayak daun gitu aja pak yang tadi itu tidak nanti keluar cengkehan gitu oh seperti gedang-gedang pada umuman juga ya seperti gedang-gedang biasa itu oh biasanya fungsinya itu bijinya yang dibuat asbe nanti baru coba bijinya yang dimanfaatkan seperti ini akan dimakan oh iya itu gedang apa pak oh itu lho yang di sana itu gedang kayaknya gedang rojonongko itu ya pak itu gedang pisang dari pohon rojonongko yang di sana itu tadi sebuah pisang yang unik sekali yang tidak bisa dimakan ya ternyata warga sini kalau menyebutnya itu gedang kret itu buat tasbek biji tasbek itu lebih berubah diambil bijinya nanti kalau sudah tumbuh itu diambil bijinya dan juga wajar seperti gedang-gedang pada umumnya ya pak tidak bisa mana oh tidak bisa mana itu bagaimana pak ya maksudnya tidak bisa berkembang seperti itu kan bisa terus ada tunasnya itu tidak bisa cuma sendirian sendirian ya tidak ditanam itu tumbuh sendiri tumbuh sendiri ini termasuk kaya japan alam pak ya itu kaya japan alam atau kebesaran Allah sebuah hatta iya kok ajib tuh mongkok gak gitu loh keterangal wardak pak nama lengkap siang ini apa iya kan oh pak abdul kamit saya yang menunggu oh tunggu sini atau yang sebagai jurukunci ya pak ya yang jaga di sini atau yang uri-uri pak abdul kamit dulu saya itu tapi ya kesana kadang-kadang gunung ratu kadang-kadang oh gitu berarti ini lokasi di dasa mana pak ini pak bu pak kecamat teman ngusian ikut kudu atau ngusian ya pak ya kudu oh jadi satu ya pak ya dari dataran dari gunung pucangan ini ya pak ya berbatasan langsung antara kudu dan ngusian gitu pak jombang jawa timur ya pak oke pak matrasiun pak oke sampai jumpa di video ini oke 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton